Sukses pelaksanaan vaksinasi adalah bentuk tanggung jawab dan rasa sayang seorang pemimpin daerah sebagai upaya melindungi rakyatnya dari peparan COVID-19. Oleh karena itu, para gecik diimbau untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan dan mensukseskan kerakan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, saat memberikan arahan kepada para gecik se-Kepupaten Aceh Barat di Aula Bepeda Aceh Barat, Senin 1 November 2021. Takwallah juga menjelaskan selama ini berbagai penelitian dan pengalaman telah membuktikan bahwa vaksinasi adalah cara yang sudah terbukti ampuh melemahkan penyakit yang dibawa oleh virus. Berdasarkan pengalaman tersebut, saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang gencar melaksanakan vaksinasi untuk menekan penyebaran COVID-19. COVID-19 sambung sekda disebabkan oleh virus corona dan dapat diantisipasi dengan vaksinasi. Takwallah menjelaskan dari sejumlah kasus yang terjadi di Aceh selama ini, hampir 100% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit adalah pasien yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Sementara itu terkait dana desa, sekda mengimbau seluruh gecik di Aceh Barat untuk mempercepat pencairan dana desa tahap 1 tahun 2022. Takwallah optimis dengan kesedihusan para aparatur gampung, dana desa dapat cair kekas gampung sebelum 10 Januari 2022. Dalam pemaparannya, sekda juga mengungkapkan bahwa secara nasional pada tahun 2020 dan 2021, pencairan dana desa di Aceh menjadi salah satu daerah yang tercepat. Berkaca dari kesuksesan tersebut, sekda optimis pada tahun 2022, dana desa di Aceh bisa cair lebih cepat.